Keharmonisan dalam rumah tangga adalah hal yang didambakan bagi seluruh pasangan suami istri, termasuk bagi aktor Sahrul Gunawan. Dan kali ini, Sahrul akan berbagi cerita tentang kunci keharmonisan rumah tangganya bersama dengan sang istri, yaitu Indriani Hadi. Tidak ada yang paling diidamkan dalam rumah tangga, selain saling mengerti satu sama lain dan saling menjaga agar hubungan selalu harmonis. Untuk mendapatkan hal tersebut, keterbukaan menjadi yang utama bagi pasangan Sahrul Gunawan dan Indri yang kini telah dikaruniai tiga anak lucu. Ya, good people, ini adalah istri saya, Indri. Ya, sosok istri yang Alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat-sangat men-support saya. Jadi, dari karir saya, keluarga, anak-anak, saya merasa tenang saja, karena sudah melengkapi semuanya. Ya, family man deh, kalau misalnya sudah sama anak-anak itu, anak-anak sudah nempel saja, sudah susah untuk diajak main lagi sama mamanya, sudah ketemu papanya, karena memang juga jarang ketemu ya, karena papanya sibuk keluar, kalau weekend juga kadang jarang di rumah, sering keluar, ketemu sama papanya, sudah tuh, yang satu juga suka lupa ngerja di NPR, sudah ketemu papanya, main saja, tapi senang. Kita juga sampai dengan saat ini masih berproses sih ya, masih terus belajar juga, untuk bagaimana bisa membuat rumah tangan kita jadi lebih baik lagi. Ya, kalau untuk anak-anak sih sebenarnya, ya aku membebaskan sih, maksudnya mereka ada minatnya ke mana paling kita sebagai orang tua mengarahkan saja, gitu kan. Saat ini memang mereka sedang belajar ya, belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka di bidang entertain, gitu. Aku lebih-lebih membebaskan saja sebenarnya, tidak memangsangkan juga sih. Ya, kita siapin jauh-jauh hari kalau misalnya mau liburan itu pada saat mereka libur sekolah, biasanya sih akhir tahun, gitu. Tapi kalau di sela-sela waktu aku kerja, misalnya yang kira-kira memungkinkan bawa keluarga, gitu. Kayak waktu itu Banjarmasin ya, terakhir, aku ada show di sana, ya aku bisa ajak keluarga yaudah. Ya, menyenangkan, tapi memang tidak setiap acara itu aku bisa bawa keluarga juga, lihat-lihat juga lah kira-kira timingnya bagaimana, gitu. Tapi memang menyenangkan sih kalau pas lagi kerja itu ada keluarga ya, apalagi memang waktunya bisa disesuaikan dengan aktivitas anak-anak, gitu. Terima kasih.